berlandaskan data indeks pembangunan manusia atau IPM yang salah satunya adalah dimensi pengetahuan di Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa perkembangan indeks pendidikan di bumi bastari tersebut kian melambat setiap tahunnya dimana untuk angka rata-rata lama sekolah di Tapin berhenti di kelas 2 sekolah menengah pertama sedangkan untuk harapan lama sekolah berada pada anak usia 7 tahun yang masih memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas atau D1 hal itulah yang juga menjadi fokus pemerintah Kabupaten Tapin sebagai pendukung berkembangnya smart city di Kabupaten Tapin dimana kegiatan yang dilaksanakan di Yogyakarta tersebut juga dihadiri oleh tenaga ahli dari Pusat Studi Universitas Gajah Mada Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan Jajaran, Kepala Perangkat Daerah, hingga unsur terkait lainnya ditemui usai kegiatan, Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa kegiatan ekspos kajian akhir strategi peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Tapin ini merupakan hal yang positif untuk menjadi salah satu upaya dalam pembangunan manusia tadi kita sudah melakukan semacam penelitian yang berisama antara Bapak-Bipak, Kepala Tapin dengan UGM merupakan untuk meningkatkan sekolah dan lama sekolah di kota kita dan alhamdulillah ini sudah hal yang sangat istimewa kita dalam akan meningkatkan IPM, ini pembangunan manusia dimana walaupun kita sudah berada pada peringkatan 71 mungkin nantinya lebih akan kita meningkatkan lebih pada rata nasional Dirinya juga menambahkan bahwa pada tahun 2024 mendatang akan direncanakan pemberian beasiswa kepada masyarakat Tapin sebagai motivasi untuk lebih giat dalam mencari ilmu dan berhasil membawa nama Kabupaten Tapin untuk dikenal dunia Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan